Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Selam Peristiwa Jakarta Warga ibu kota penghuni Rusun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara hari ini dikejutkan dengan perhatian yang dilakukan petugas Satpol PP di tempat tinggal mereka. Seorang nenek yang tinggal bersama empat cucunya yang yatim piatu terancam kehilangan tempat tinggal. Padahal ia telah menempati Rusun Muara Baru sejak 2014. Katanya SP-nya enggak ada. Itu surat pembayaran tiap bulan ada PTP-PTP Rusun, Bantekai Uda. Nah itu waktu saya tanya punya saya mana SP saya. Saya katakan tiap buka itu bank kan mesti ada SP-nya. Nah itu saya buka, disuruh buka. Semua nama saya, asli nama saya. Tak hanya para penghuni Rusun, 30 kios yang berada di blok A, B, C, dan D juga dikosongkan petugas karena dianggap belum memiliki izin. Kita di unit kulian ini harus menggunakan pembayaran unit selama bulan Februari 2015. Sebelum kita lakukan pembayaran unit dengan giming-giming dijanjikan untuk kelegalan. Tapi sampai sekarang ini, sampai saat sekarang ini, kita udah melakukan pembayaran sebulan Februari, ternyata terjadi seperti ini gitu kan, tidak turun-turun. Disini yang jelas tidak ada ketegasan dari pihak dinas pemaham. Warga Jakarta, masihkah Anda menggunakan jasa taksi online? Jika iya, tampaknya Anda harus berpikir ulang untuk menggunakan jasa taksi online. Hari ini petugas gabungan dari Ditlantas, Pol Demitru Jaya, Dinas Perhubungan dan Organda mengelar razia taksi yang dipesan melalui aplikasi telepon pintar. Kali ini razia dilakukan di sekitar lapangan banteng sawah besar Jakarta Pusat. Pengemudi taksi online yang terjaring razia melakukan protes kepada petugas dan berkelit bahwa mobilnya bukan taksi online. Meski pengemudi berkelit, namun penumpang taksi online justru mengakui jika mobil yang ditumpanginya adalah taksi online yang dipesan. Razia taksi online ini digelar karena mobil yang digunakan tidak memiliki izin trayek angkutan umum. Truk kontainer gandeng bermuatan besi terguling di dekat perempatan Tomang, Jakarta Barat pagi tadi. Peristiwa ini berawal saat truk kontainer yang menuju Tangerang, ban belakangnya naik ke atas trotoar. Akibatnya truk tak laki seimbang hingga akhirnya terguling. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Grugel maupun temang menuju tol kebun diru sempat dialihkan. Dari Jakarta, tim Liputan MNC Media memberitakan.